Seorang seniman di Kabupaten Cianjur melukis menggunakan media dari limbah kayu sebagai pengganti kanvas serta teknik melukisnya menggunakan bara api dari sebuah alat perakitan yang menyerupai soldal ristik. Dengan teknik melukis tersebut pemisah menghasilkan lukisan-lukisan cantik dan menarik. Berawal dari keahliannya sebagai seniman lukis bermedia kanvas dan cet, Eris Iksan warga Gang Harmoni Kelurahan Pamoyanan Kabupaten Cianjur sejak dua bulan terakhir beralih menjadi seniman lukis bakar atau pirografi. Eris menekuni karya barunya ini hingga menghasilkan karya seni lukis bakar dengan berbagai lukisan cantik dan menarik yang mempunyai karakter ristik tersendiri. Untuk bahan dasarnya, Eris menggunakan limbah kayu yang sudah tidak terpakai sebagai pengganti kanvas. Untuk teknik melukisnya, menggunakan sebuah adaptor kecil yang dihubungkan ke sebuah alat pen menyerupai solder listrik. Sebelum melukis, Eris membuat sebuah benda dari limbah kayu sebagai bahan dasarnya yang dibentuk berbagai miniatur hingga sebuah talenan alat memasak. Kemudian membuat sketsa gambar di atas kayu yang sudah dibentuk hingga menghasilkan berbagai suvenir lukisan bakar. Yakni kaligrafi, lukisan wajah musisi, lukisan hewan, pemandangan alam, gantungan kunci, miniatur harimau menjadi sebuah karya seni lukis bakar yang cantik dan menarik. Dalam sehari, Eris dapat menghasilkan lima buah karya seni lukisan bakar yang siap untuk dipasarkan. Sementara untuk harga lukisan dan miniatur karya Eris ini, mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 tergantung jenis dan ukuran lukisannya. Tiket kesulitan itu tergantung gambar, terus kita harus memilih bahan juga. Dan bahan juga nggak bisa yang keras, harus bahan yang lunak. Seperti kayu mindi, misalkan kayu kines juga bisa. Terus alatnya hanya dengan bermodalkan trapo. Trapo pakai kawat baja yang dipikiskan supaya keluar bara gitu. Dan disesuaikan dengan potasinya. Kadang kalau ada pesanan banyak ya harus beli. Kalau kira-kira yang pesanannya Rp1.200.000 juga bisa dipakai. Ini harganya berapa itu? Harganya itu variatif dari mulai harga Rp50.000.000 sampai Rp1.000.000. Meskipun karya lukisan bakar ini baru ditekuni sejak dua bulan terakhir, namun pesanan lukisan bakar tersebut terus berdatangan dari berbagai daerah. Sehingga karya buah tangannya ini banyak dilirik masyarakat. Bahkan ada juga pemesanan yang datang meminta untuk sekaligus belajar cara melukis menggunakan media limbah kayu dan solder listrik. Menurut warga, adanya tempat atau sanggar lukisan bakar ini dinilai sangat bagus karena dapat memudahkan masyarakat untuk membuat sebuah souvenir atau hiasan dinding dan lemari. Ya, gambar macan lah. Itu buat apa Bapak Nanti Keperluanmu? Membuat souvenir perkawinan. Ya, mau disipan di lemari gitu kan bagus. Nah, itu yang dilihatnya unik. Kecil tapi unik. Karya seni lukisan bakar ini pertama kali ditemukan di Cianjur. Harganya pun sangat terjangkau dan proses melukisnya pun tidak terlalu lama. Heris Dewan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!